Kita ke informasi lainnya pemirsa ketersediaan garam dapur di berbagai pasar di Jawa Timur langka. Sejak sepakan terakhir di Blitar, Tulung Agung dan Jombang, harga garam saat mengalami kenaikan harga hingga 3 kali lipat. Sejumlah pedagang di pasar Legi, kota Blitar mengeluhkan sulitnya mendapat pasukan garam dapur dari sejumlah pabrik. Akibatnya stok garam di pasar tersebut mulai langka sejak sepakan terakhir. Beberapa pedagang bahkan mengaku kehabisan garam dan tidak tahu pasti kapan mereka akan mendapatkan kiriman garam. Meskipun masih ada, namun harga garam di pasar naik 2 kali lipat dari Rp25.000 menjadi Rp50.000 untuk tiap kemasan berisikan 20 bungkus. Kenaikan harga ini terjadi karena minimnya jumlah stok garam serta permintaan pasar yang cukup besar. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, sudah dua pekan warga di sejumlah pasar tradisional kesulitan mendapatkan garam. Di kawasan pasar Legi, kota Jombang misalnya, sejumlah toko yang biasanya menjual garam kini sudah tidak memiliki stok lagi. Pedagang mengaku tidak tahu menahu penyebab kelangkaan garam tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pedagang kini beralih menjual garam kemasan yang harganya lebih mahal. Menyikapi kelangkaan garam di Jawa Timur, ibu rumah tangga di Jember sah. Akibatnya para ibu rumah tangga hanya memberi bentuk masakan untuk konsumsi sehari-hari, mengandalkan sisa garam yang ada. Hal ini dilakukan setelah warga kecewa karena tak mendapatkan garam beriodium di sejumlah toko kelontong. Dan kini ibu rumah tangga di Jember mengakur sah lantaran sayur dan lauk pauk yang mereka masak hambar karena memberi garam sisa.